Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng, kali ini belajar bareng akan membahas tentang luas area yang diarsir ya teman-teman Nah disini ada sebuah bangun persegi ya, sebuah bangun persegi ini mempunyai ukuran sisinya adalah 20 meter ya Disini 20, disini 25, nah berapakah luas area yang diarsir? Jadi yang ditanyakan luas area ini ya teman-teman, ini yang berwarna abu-abu atau diarsir? Nah langsung saja kita ke penyelesaiannya, jadi untuk menghitung luas yang diarsir ini Yang pertama yang harus kita hitung adalah luas persegi, persegi sebagai bangun seutuhnya ini ya Dimana sisinya, S nya itu adalah 20 meter Nah luasnya, maka luasnya itu kan sisi kali sisi Jadi 20 meter dikali 20 meter, hasilnya adalah 400 meter persegi ya teman-teman Yang kedua, kita harus menghitung luas dari ini Bangun setengah lingkaran Karena ini berwarna putih, tidak abu-abu, nanti kita kurangkan ya Gimana ini lingkaran, kita tulis dulu lingkaran Diketahuinya kan D sama dengan berapa Ini ya, D nya dia meternya itu 20 20 meter Kalau D 20, maka R nya otomatis kita tahu D itu setengah dari 20 atau 10 meter Nah, maka luasnya, luas lingkaran itu kan Rumusnya P, kalikan R kuadrat P nya berapa P nya pakai 3,14 Kemudian dikalikan dengan 10 meter Kalikan 10 meter Nah, untuk luas setengah lingkaran Luas setengah lingkaran Berarti kan setengah ya Setengah kalikan 3,14 Dikalikan 10 meter Dikalikan 10 meter Nah, untuk mempermudah Kita menghitungnya 3,14 itu kita dibagi 2 aja Nanti 10 kali 10 kan sudah jelas 100 ya Lalu kalikan 100 Jadi, 3,14 Kita bagi 2 itu hasilnya 1,57 Kemudian 2 dibagi 2 itu kan hasilnya 1 Jadi, kita tinggal mengalihkan 1 ya Dikalikan 1,57 kali 10 meter kali 10 meter Hasilnya sudah jelas kelihatan teman-teman berapa 157 Kemudian 1 meter persegi Nah, yang ketiga Kita harus menghitung ini Bangun segitiga teman-teman ya Jadi, kita kui Segitiga seperti itu aja Itu kan alasnya 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 yang mana? Ini ya Jadi, alasnya Panjang alasnya itu sama dengan Panjang sisi persegi Maka Alasnya itu 20 meter Kemudian tingginya Tinggi dari segitiga Itu yang mana? Ini ya Nah, 8 meter Sudah, maka luasnya sama dengan Kan rumusnya setengah Kalikan A Kalikan P Tinggal kita masukkan setengah Dikalikan 20 meter Kemudian dikalikan 8 meter Ada 2, ada 20 Kita storage saja Biar gampang Dibagi 2 itu 2 bagi 2 1 20 bagi 2 itu 10 Jadi, kita tinggal Jadi, kita tinggal mengalihkan 1 x 10 Dikalikan 8 Hasilnya itu adalah 80 meter Persegi Nah, maka luas area Luas area Di arus Sama dengan berapa? Luas dari persegi Secara keseluruhan bangun Kemudian dikurangi dengan Luas setengah lingkaran ini Yang berwarna putih Dan Dikurangi juga Luas dari segi 3 Langsung kita tulis saja Berapa tadi luas dari perseginya? Itu kan 400 meter persegi 400 meter persegi Kemudian dikurangi dari Luas lingkaran 157 meter persegi 157 meter persegi Kemudian dikurangi dari Luas segitiga Itu 80 meter persegi Hasilnya sama dengan 163 meter persegi Gampang kan ya teman-teman? Demikian dulu ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih